Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan, pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur. Misalnya bilang begitu kan, tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan, cawe-cawe apa nggak? Silahkan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan dan pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu, kalau diputus oleh mahkamah konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi, atau ada tentara, atau ada orang sipil, siapapun. Yang ternyata cawe-cawe. Memalsu misalnya komputer KPU, sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemiluan umum, apalagi telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi.